Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Panca Agustian ya Motovlog Kali ini Kalian bisa lihat di depan Kalian ini Ini motor gue Fiction All Ganteng gue yang Selama ini Nah kalian bisa lihat Ini motor ini semenjak ganti jog Semenjak ganti jog ini Belum pernah keluar rumah ya guys Di dalam kamar terus terpendam Nah jadi ini motor ini Sekarang posisinya Kalian bisa lihat Berdebu dan berkarat ya Kalian bisa lihat ini Ini berdebu Berdebu Lingkarnya berdebu Ini bisa kalian lihat nih Ini udah sekitar 2 bulan ya Nah belum pernah nongol lagi Belum pernah update videonya Baru video-video teman-teman aja Yang update Yang saya edit dan saya unggah ya Atau saya upload Jadi kalian bisa lihat nih Motor gue udah lama banget Jadi kalau bisa tuh kalian tuh Kalau punya motor tuh ya Jangan sampai seperti ini ya guys ya Walaupun disimpan Tapi harus kalian lap juga Atau kalian Dan inilah yang jelas ya Contohnya tengok nih ya Seperti ini Buat debu banget Berdebu gak karu-karuan Bisa lihat Bagian sininya juga berdebu Nah debunya luar biasa guys Karena rumah saya tuh gak gedung ya Jadi Ya ginilah Ya rat-rat pun sudah mulai nimbul Di bagian sini ya Wah Aku karat Wah ini Banyak betul nih Debu-debu Sengah Kalau bisa lihat Debu banget Debu berdebu Memang sih ini motor Gue tutupi Pake selimut ya Tapi ya Bagian bawah kan tidak Ini Tidak terselimuti Lihat Nah jadi efek sampingnya Kalau misalkan di chrome itu Bagian sini Kalau dia licet Atau tergores Kalian bisa lihat ya Akhirnya itu bisa jadi kayak gini Bekarat ya Bekarat Dia bekaret seperti ini Nah Bekarat seperti itu Ini Bentil-bintil gini Nah Ini karena lama juga Gak digunakan ya Gak dipake-pake Jadi Ya gitulah resikonya motor Kalau lama gak dipakai ya Nah Seperti hidrolik Ini lagi kan Jadi agak kesat Kalau udah lama Gak digunakan Debu-debu disini Dan di mesin Tadinya Mengkilat ya Masih mengkilat sih Kalau digosok lagi Cuma ya Seperti ini Perdebu Di akriliknya ini tadi Wah Debunya penuh Nah dan ini resikonya Bagi yang depan ini Bekarat ya guys Jari-jarinya bisa kalian lihat Dan cara menghilangkan ini Gampang Menggunakan autosol aja Nah guys Jadi kalian bisa lihat Ini debunya Wah Banyak banget Ini di sparkboard depan Juga berat Debu ya Di BM-nya juga Di plug nomornya Wah Hancur banget Jadi kalian bisa lihat Seperti ini Debunya Sudah debu-debu Di bagian sini juga berdebu Jadi gue ini review ya Review motor Pixen ol Ganteng gue yang Sudah Lama tak keluar rumah Seperti ini Jadi daripada Nggak update Jadi gue Video Nah Seperti ini contohnya Sudah Bagian sini Sudah Berdebu Berdebu semua Berdebu Oke Airnya pun Sudah Agak pudar ya Sudah banyak Lumurnya Jadi gue tinggal Bersihin aja Oke Bagian sini juga Berdebu Wah Debunya tebal 5 inci ya Sungguh luar biasa Oke guys Kalian bisa lihat Debu semua Cuma Kenal potnya Nggak berdebu Oke Review Review Debu yang ada Di motor Di dalam sana Juga banyak Debunya Debu 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 Oh iya Tinggal kita Nyalain ya Guys Karena motor ini Sudah Lama Nggak Dihidupin Masih Bisa Hidup Oke Oke Motor ganteng Jadi hari ini Gue mau Bersihin ya Tapi Nggak Gue Video Cuman Sekedarin Aja Ini corong Nalpot Mio 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 Blue Moon Semuanya Masih aktif Masih aktif Masih aktif Masih aktif Yaitu Bagian 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 sini Bearing Sama Sil Air Radiatornya Itu Harus diganti Ya guys Ini punya gue Udah kena Jadi kalau Jadi kalau dia panas Dia bunyi Jadi ini udah kena Resiko dari motor Nggak pernah dipanasin Atau Nggak pernah dikeluarkan Nggak pernah dibawa jalan-jalan Jadi Ngambek Ngambek Motor Penuh dengan Debu 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 Tapi kalau Krum-kruman yang Bagian besi ini Awet ya guys Nah bisa kalian lihat Walaupun tertutup Debu Dia masih Mengkilat Bisa kalian lihat Oke guys Cukup sekian Dan terima kasih ya Video Fixin All Ganteng Gue Kini kembali lagi Kalian bisa lihat Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian Teman-teman subscriber Yang belum subscribe Silahkan subscribe ya guys Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa